Halo teman-teman selamat datang di desa kuatik Oke teman-teman kali ini kita akan lanjut lagi vlog kita ya di perkembangan dua akuarium kecil saya jadi yang untuk akuarium besar belum ada perkembangan yang cukup signifikan ya teman-teman jadi saya mau update aja untuk akuarium kecil saya ini jadi yang video terakhir kemarin kan ada beberapa maklum alka yang ada di sana ya itu saya remove semua saya ambil semua karena masalahnya banyak yang sudah mulai mati teman-teman jadi warnanya itu daunnya jadi agak putih-putih gitu pucet dan kadang-kadang dia kayak semacam keluar ini ya keluar jadi kayak apa ya di daun-daunnya yang udah tua itu dia kayak semacam keluar debu gitu ya kalau dia jadi aku hari ini seperti debu warna coklat gitu bisa pikir itu nanti akan malah mencumari akuarium dan akhirnya saya putuskan untuk membersihkan semua makro alka yang kemarin ya teman-teman jadi tinggal ini ikan-ikannya ya teman-teman jadi yang survive ini masih ada Nemo dua survive masih kemudian ada lagi di botana yaitu disitu kemudian burung laut dan kemarin sempet beli burung laut lumayan gede teman-teman saat ini tidak surface karena dia tidak mau makan pellet ya jadi yang botana ini juga ini dia survive dia sekarang galak sekali teman-teman segala dia makan pelletnya apa namanya lahap sekali ya teman-teman jadi disana ini akuarium saya satunya disana ada piro pasir kemudian ada balong kemudian ada burung laut disana dibelakang yang size nya lumayan gede teman-teman kelihatan ngumpet ya Oke jadi itu review sekilas untuk biota di dua akuarium saya ini teman-teman jadi ada lumayan cukup perubahan disini jadi mungkin oke langsung aja teman-teman kita akan coba kasih makan pellet ya Oh sempuratkan kotorannya Oke jadi pellet yang saya pakai ini ini lumayan murah ya Rp 35.000 dapat segini ini sekali oke langsung kita coba tes kasih makan ya teman-teman Apakah ini lahap di jadi gini teman-teman jadi kalau kita misalkan beli ikan di penjual ikan hias bagusnya kalau ikannya itu sudah bisa makan pellet jadi gampang nanti untuk meliharanya kalau misalkan belum bisa makan nanti kita harus ajari ya ajari makan pellet cuman kadang itu kadang ada yang mau kadang ada yang enggak gitu yang susahnya disana kemudian kalau seperti teman-teman lihat disini ini batu-batunya bersih ya sebetulnya bersih karena dimakan sama ini botana sama burung laut ini dia mereka salah satu favorit saya ya ikan favorit saya suka makan alga cuman sayangnya disini juga ini ada burung laut cuman dia enggak mau makan entah kenapa ya lumayan banyak disitu agaknya semuanya eh kita coba langsung tes kasih makan ya teman-teman seberapa lahap dia eh eh biasanya kasih makan ini karena kalau kaliannya sing ya teman-teman dia tenggelam beletnya jadi seperti itu ya makan nah oke lahap sekali ya teman-teman ini paling lahap ini petanah dia ini ya saingan sama siapa burung laut ini ya ada sampai nemo nya enggak kebagian dengan belum belum sampai appellet-appelletnya jauh di bawah sudah habis kedua-teman ini dia turun ke bawah agak lulus Hai lulus si nemo nya enggak kebagian dia malah kasih kasih main di anemon ya ya coba kita kasih makan lagi bisa kasih makannya cuma gini dulu saya masukin ke labga ini ya nggak pari ini jadi peletnya ini ngelam jadi lebih gampang daripada pelet yang semburan di atas itu malah susah misalnya gilau lap sekali teman-teman sampai perutnya si botana ini lebih gendut sekali ya oke jadi awal-awal pertama dia enggak terlalu suka makan teman-teman malam makannya ini kan apa makro alga asuman itu semua angguran itu dimakan sampai habis kemudian lambat laun dia ini ikut-ikutan makan pelet ikut-ikutan si burung laut ini juga ikut-ikutan si ah nemo nya ya makan pelet jadi akhirnya dia sangat lahap makan pelet jadi itu mungkin teman-teman caranya gimana supaya ikan-ikan hasil dari teman-teman beli di penjualikan yang belum bisa makan pelet ya kita kabungin aja sama ikan-ikan yang sudah bisa makan kalau jadi otomatis ya nanti akan ngikuti kalau yang nggak ngikuti ya ada kemungkinan besar dia akan bertahan ya teman-teman kita coba kita kasih makan selesinya ya hai 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 eh si balong langsung menyambar Hai dan siri gerok pasirnya dia ini kalah sama si balongnya teman-teman jadi ini cembalong ini cukup gala ya terus ikan ah burung lautnya masih di belakang disini dia makan yang dibawah dibawah semuanya peket yang jatuh kebawah dia yang makan burung lautnya nggak besi ya jadi saya sangat senang sekali karena udah mau makan pelet teman kalau nggak gitu kasihan nanti dia nggak akan bisa bertahan kalau kita nggak ngasih makan karena saya juga enggak tahu juga apa makanan aslinya disana mungkin lumut cuman disini juga banyak lumut tapi nggak terlalu banyaknya nggak dimakan juga susah kasihan kalau dia mati karena kelaparan oke si burung lautnya masih malu-malu di belakang oke teman-teman jadi itu aja ya perkembangannya dan kemudian dua skimmer DI saya ini nah ini hasilnya dari skimming skill skimming sekitar semingguan ya teman-teman semingguan lah kesini ini skimming dalam dua hari mungkin ya dua tiga harian ini jadi full saya belum sempet ganti mungkin habis ini akan saya buang ya jadi terus terang untuk dua protein skimmer aerator ini sangat membantu ya teman-teman jadi teman-teman bisa simulkan sendiri kalau misalkan aku ada teman-teman tanpa tanpa ada skimmer maka ya pastinya kotoran-kotoran ini akan jauh mumpuk ya ini padahal udah ada skimmer potensi skimmer udah kayak gini ya kayak gini hasilnya lumayan kayak teh gitu ya oke seperti itu jadi ini saya udah pakai ini udah hampir seminggu lebih ya kalau yang baru ini mungkin belum ada seminggu tapi udah lumayan hasilnya dan hasilnya dari aku orang sendiri seperti teman-teman lihat bersih ya airnya 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 pinculong sering juga airnya pinculong juga sih walaupun ada debu-debu terbangan dan juga mungkin kataran dari ikannya oke jadi kesimpulannya gimana teman-teman jadi untuk memaikan skimmer ini bagi saya sangat perlu ya teman-teman jadi ya bisa dibayangin aja ya kalau misalkan tanpa skimmer jadinya akan seperti apa ya walaupun sering ganti air karena kan seperti skimmer ini fungsinya juga untuk mengangkat kotoran-kotoran yang mungkin nggak bisa di cover sama water change ya teman-teman jadi seperti ini ini lumayan ya oke kesimpulannya buat saya protein skimmer ini sangat perlu dan saya sangat menyarankan buat teman-teman untuk emasannya walaupun teman-teman mungkin pikir harga protein skimmer mahal ya teman-teman tapi seperti teman-teman lihat saya pakai protein skimmer pakai air dokter ini saya pikir juga bisa bekerja dengan baik Oke jadi ini juga proteinnya murah cuma Rp90.000 pakai aerator lengkap sudah dapat air ator kemudian dapat unitnya dan teman-teman bisa beli tahu untuk air atornya seperti saya pernah sama review yang usb aerator ini saya pasang di sini jadi dua unit mana ya nah dua unit usb aerator saya pasang di sini ini saya pakai untuk air ator petain skimmer ini oke teman-teman jadi itu pembahasan dari vlog kali ini yaitu tentang ikan dan rutain skimmer versi murah meriah dan untuk river seperti saya yang mudahnya pas pasannya teman-teman jadi ini malah pakai hampu aquascape oke oke gitu aja teman-teman terima kasih semoga teman-teman di sana walaupun mudahnya enggak terlalu banyak kita bisa memaksimalkan dan akuarium kita bisa terawat ya dengan baik Oke terima kasih teman-teman sampai jumpa di vlog berikutnya ya selamat menikmati